Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot Pemirsa. Lipo Mall Puri kembali mengadakan Puri Bungkasai ke-2. Setelah sukses dengan Puri Bungkasai pertama tahun lalu, Puri Bungkasai 2 adalah sebuah acara festival Jepang yang menampilkan berbagai kreativitas dan budaya Jepang. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Ya ini Sadrina, apa saja acara yang dipamerkan di Puri Bungkasai 2 kali ini? Eliza, di acara festival Jepang Puri Bungkasai ke-2 di Lipo Mall Puri ini memang sejumlah acara menarik seperti kebudayaan Jepang. Ini ditampilkan di Puri Bungkasai ke-2, salah satunya sejak pukul 10 pagi hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Di sini di Atrium ke-2 Lipo Mall Puri sedang disengarakan seperti yang bisa lihat Eliza di sini di belakang saya sudah ada workshop mengenai bagaimana membuat manga ataupun karakter-karakter komik yang di sini sekitar ada lebih dari 50 para peserta yang mengikuti bagaimana workshop ini untuk cara menggambar. Di sini juga ada Ikuzo yang mempelajari ataupun mengajarkan bagaimana cara-cara untuk menggambar-gambar komik ataupun menggambar manga. Di sini saya sudah bersama dengan siapa ini? Halo? Jol. Lagi gambar apa? Gambar apa lagi? Gambar komik ya? Oke, kita bergeser ke sini ya. Nih ada gambar-gambar seperti karakter-karakter komik dan juga karakter-karakter manga lainnya. Bukan hanya itu saja Eliza tapi juga untuk para orang tua yang sedang menunggu anak-anak mereka yang sedang mewarnai begitu di sini juga disediakan adanya workshop menjahit bagaimana menjahit baju terkait dengan budaya-budaya khas Jepang. Selain itu Eliza nanti juga akan ada acara lainnya setelah adanya menggambar komik juga ada acara modern dance dari anak-anak kecil ini untuk menari-nari Jepang sementara itu juga yang terakhir tahun 13.00 waktu Indonesia Barat juga ada performance yaitu fashion show bagaimana anak-anak ini juga memamerkan bagaimana mereka lengkok-lengkok begitu nanti di panggung utama di Lipo Mall ini kemudian khususnya baju-baju yang mereka gunakan ini khas-has Jepang. Begitu ya Eliza? Lalu apa yang membedakan puri bungkasai kedua ini dengan puri bungkasai pertama? Eliza memang puri bungkasai ini adalah puri bungkasai yang kedua dan ini memang puri bungkasai kedua lebih menarik atau juga lebih meriah dibandingkan puri bungkasai yang pertama untuk di puri bungkasai kedua ini memang nanti akan ada acara mikoshi begitu arak-arakan ala Jepang yang nanti akan juga diselenggarakan di luar dari mall ini yaitu di Jalan Raya Puri sementara untuk yang tahun lalu ataupun dari puri bungkasai satu memang mikoshi ataupun arak-arakan ala Jepang hanya di arak begitu di dalam mall saja namun Eliza bukan hanya itu saja tapi acara ini lebih meriah dibandingkan puri bungkasai satu karena acara-acara ataupun pengisi-pengisi acaranya ini memang lebih dari Jepang langsung begitu sementara itu juga ada beberapa yang menarik-menarik lainnya nanti juga ada performance bagaimana tarian tradisional secara langsung Eliza bagaimana antusiasme para pengunjung yang hadir di puri mall mall puri terhadap acara puri bungkasai ini Eliza untuk mengetahuinya langsung saja saya akan mewawancarainya salah satu disini salah satu pengunjung dari puri bungkasai kedua halo dengan ibu siapa? ibu Nuraini dari mana ya ibu? dari Merjubuana ini kesini dengan siapa saja? anak saya dua terkait dengan puri bungkasai kedua ini menurut ibu bagus atau seperti apa untuk mengenal festival ataupun budaya-budaya Jepang ya? bagus banget ya karena anak-anak saya suka juga Jepang kebeneran anak saya satu ikut manga satu ikut bahasa Jepang acara apapun tentang Jepang diikutin kenapa ibu suka dengan negara Jepang atau budaya Jepang? kenapa ya? ya anak saya suka malah suka suka sekali karena Jepang kan indah-indah ya tempatnya terutama ya daerahnya itu sebenarnya saya juga suka cuman kalau lebih jelasnya pengetahuan yang lebih banyak tuh ya anak saya karena memang dari anak saya juga kali ya bagus Jepang makanannya suka daerahnya gitu harapan ke depannya ibu terkait dengan puri bungkasai nanti? harapan? ya supaya bisa membuat anak-anak lebih ya sebenarnya bukan mencintai budaya Jepang tapi biar lebih banyak pengetahuan tentang Jepang karena Jepang yang lebih deket kali ya ke Asia biar lebih maju aja meningkatkan kreatifitas anak-anak juga apalagi dengan adanya manga bahasa Jepang gitu ya sama-sama Eliza itu tadi terangkapan dari salah satu pengunjung disini memang dengan adanya kebudayaan Jepang ini dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan dari para anak-anak terkait dengan budaya Jepang dan juga bagaimana makanan-makanan dari Jepang ini Eliza baik terima kasih Sadrina Evanelia untuk informasinya Sadrina Evanelia dan Juru Kameran Rio Cornelian untuk melaporkan langsung dari Lipo Mall Puring, Jakarta Barat Terima kasih telah menonton!